Bab 67 Perjanjian Ketua Tangi setelah menjelaskan pada keempat seniornya para seniornya langsung mengerti Buku mantra itu dan semua isi mantra adalah takdir fusi siapa saja tidak sembarang orang bisa menghafalnya Mereka sama sekali tidak menyalahkan fusi Mereka merasa itu wajar walau kenyataan pahit mereka jadi tidak bisa menguasai hal menakjubkan seperti itu Sudahlah bagaimana jika kita merayakan pesta dengan makan makanan besar di restoran mewah Aku yang akan mentraktir kalian hari ini, ucap senior Ran Hahaha, dari mana terbitnya matahari hari ini, bagaimana bisa kamu berubah menjadi sangat baik hari ini, sahut senior Jung Demi adik junior kita, ah, atau mulai dari sekarang aku menyebutnya saudara kita, ucap senior Ran Baiklah, karena kamu yang sangat baik kami tidak akan menolaknya, sahut senior Jung Setelah menentukan tempatnya kelimanya sama-sama menghilang berpindah tempat Kelimanya yang berpindah ke restoran mewah di kota langsung memesan banyak makanan mewah Setelah selesai makan fusi ingin menemui ketua Tang, dirinya sudah selesai menerobos tingkat fusi penasaran kenapa ketua Tang membantunya sangat cepat Kamu mau kemana? Tanya senior Ran sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi Aku ingin menemui ketua Tang, ucap fusi Kami juga sudah dari beberapa hari lalu ingin menemuinya tapi tidak berhasil Kami ikut denganmu mencarinya kekediamannya, sahut senior Jung bersiap bangkit berdiri Ketiga senior lain juga bergegas bangkit berdiri bersiap mengikuti fusi Mereka penasaran kemana ketua Tang pergi kenapa tidak memberitahu satupun dari mereka Setelah sama-sama menghilang berpindah ke tempat ketua Tang kelimanya memperhatikan tempat yang terlihat sangat sepi Dari halaman luar mereka bisa melihat kalau sudah beberapa hari ketua Tangi tidak ada di kediamannya Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres di sini, ucap fusi Aku juga merasa seperti itu, sahut senior Jung sambil terus memperhatikan sekelilingnya Walau ketua Tang bukan orang sembarangan mereka curiga sesuatu telah terjadi Karena tidak mungkin ketua Tang pergi begitu saja meninggalkan kediamannya Apalagi ketua Tang pergi secara tiba-tiba Kita berpencar saja, aku mencari di dalam bersama fusi kalian mencari di luar Siapa tahu ada petunjuk tentang kemana ketua Tangi pergi, ucap senior Ran disambut anggukan kepala Kelimanya berpencar menyusuri setiap tempat agar tidak ada yang ketinggalan Mereka mencari ketua Tang sampai ke seluruh bagian luar dan dalam rumahnya Setelah mencari ke seluruh tempat kelimanya yang tidak menemukan petunjuk Kelimanya yang tidak menemukan apapun saling menggelengkan kepala Sepertinya kita harus bertanya pada ketua lainnya Mungkin saja mereka mengetahui sesuatu, ucap senior Jung Aku setuju, sahut fusi, kelimanya langsung sama-sama menghilang berpindah tempat ke perguruan surgawi utama Sesampainya di perguruan utama surgawi kelimanya bergegas menghampiri salah satu ketua Ketua Wu yang kebetulan berada di tengah lapangan kelimanya bergegas menghampirinya Mereka berharap ketua Wu mengetahui sesuatu kemana ketua Tang pergi Kamu sudah setara dengan mereka ternyata, ucap ketua Wu tidak percaya apa yang dilihatnya Ketua Wu apa kamu mengetahui sesuatu, kemana ketua Tang pergi? Tanya senior Ran, kalian belum mengetahuinya, tanya ketua Wu balik Kelimanya serentak menggelengkan kepala, kelimanya yang melihat ketua Wu menarik nafas panjang sudah menduga kalau ketua Wu mengetahui sesuatu Kelimanya bergegas mengikuti ketua Wu yang memasuki ruangannya Setibanya di dalam ketua Wu langsung mengeluarkan secarik kertas dan meminta mereka untuk membacanya Senior Jung yang merasa penasaran dengan kertas yang ditunjukkan ketua Wu langsung mengambilnya Senior Jung mewakili keempat lainnya membaca kertas yang dipegangnya saat ini Surat perjanjian, ucap senior Jung membuat keempatnya termasuk fusi terkejut Surat perjanjian apa? Tanya senior Ran lagi Itu surat perjanjian tepat setelah ketua Tang menjabat menjadi ketua utama, ucap ketua Wu Lalu apa isinya? Tanya fusi Dalam waktu yang ditentukan ketua Tangi harus mempersiapkan lima muridnya untuk bertarung hidup dan mati Jika dia gagal perguruan surgawi akan diambil alih seseorang, ucap ketua Wu Dan waktu yang sudah ditentukannya adalah besok, sambung ketua Wu Mendengar perkataan ketua Wu semua merasa sangat terkejut Mereka baru mengetahui semuanya sekarang mungkinkah saat ini mereka sudah terlambat pikir keempat senior serentak Tidak, ketua Wu mengatakan kalau perjanjian itu besok akan berakhir, ucap fusi Kita masih memiliki waktu untuk segera pergi ke sana, bukankah kita juga berlima, sambung fusi Lalu bagaimana dengan pertandingannya nanti? Karena pertandingan itu adalah pertandingan hidup dan mati, tanya ketua Wu Jujur saja aku masih belum ingin mati karena ada yang harus aku lakukan Tapi ketua Tang sudah aku anggap seperti orang tuaku, tentu saja aku tidak akan membiarkannya kalah, ucap fusi Karena bagiku harga diri ketua Tang dan perguruan surgawi sangat berharga bagiku, sambung fusi Keempatnya yang sama-sama berpikir sangat tergerak hatinya setelah mendengar perkataan fusi Fusi yang menjadi junior mereka saja sudah memiliki tekad seperti itu Mereka yang murid lama tidak mungkin hanya diam saja Aku juga, ketua Tang sudah seperti orang tuaku Jika bukan dia yang membantuku aku hanya akan tetap seperti yang dulu, ucap senior Ran Aku juga akan pergi, sahut senior Man Itu tidak mungkin, kamu adalah seorang pangeran, ucap ketua Wu Memangnya kenapa hidupku aku sendiri yang berhak mengaturnya Aku juga banyak berhutang budi pada ketua Tang, sahut senior Man Aku juga, ucap senior Jung Jangan bertanya padaku karena aku tidak Sahut senior Raks Aku tidak akan menolaknya Jangankan hanya bertarung hidup dan mati langsung mati demi ketua Tang saja Aku rela, sambung senior Raks Hah, baiklah karena kalian sudah bertekad seperti itu Aku juga tidak mungkin melarang kalian Aku akan menunjukkan di mana tempat yang harus kalian datangi, ucap ketua Wu Kelimanya sama-sama sangat bersemangat untuk pergi demi ketua Tang Mereka tidak akan membiarkan seseorang merusak nama baiknya apalagi sampai mengambil perguruan surgawi Setelah mendapatkan arah dan tujuan kalimatnya bergegas pergi Kelimanya sama-sama berlari cepat ke arah yang sudah diberikan oleh ketua Wu Membutuhkan waktu hampir satu hari lebih kelimanya terus berlari tanpa henti Mereka sangat ingin segera sampai agar bisa membantu ketua Tang Setelah berlari sampai di tempat tujuan Fusi dan yang lainnya berhenti di depan sebuah gubuk Mereka akan bertarung hidup dan mati lalu kenapa ketua Wu malah membawanya ke gubuk kosong tidak berpenghuni Apa mungkin ketua Wu dari tadi menipu kita? Ucap Raks Itu tidak mungkin Memangnya apa keuntungannya dengan menipu kita? Sahut Fusi Tentu saja banyak Ucap Fusi Isi hati manusia sulit ditebak Gumam lalang Memang seperti itu Sahut lulang dengan santai Bab 68 Rahasia ketua Tang Mereka benar-benar tidak yakin ketua Tang berada di gubuk yang ada di depan mereka saat ini Tapi mereka tetap harus memastikan apa ketua Tang berada di dalam sana atau tidak Aku saja yang memastikannya Ucap Fusi bersiap pergi Tidak bisa Karena kita datang bersama-sama untuk membantu ketua kita harus bersama-sama masuk ke sana Sahut senioran Yang dikatakannya ada benarnya Siapa tahu ada jebakan yang sudah disiapkan oleh orang jahat di dalam sana Jika kita bersama kita akan dengan mudah menghadapinya Ucap senior Jung Fusi hanya menganggukkan kepalanya karena tidak mau berdebat Intinya mereka harus mencari ketua Tang dan segera menemukannya pikir Fusi Sesampainya di depan gubuk keempatnya memperhatikan sekeliling gubuk Setelah memastikan semua aman kelimanya perlahan memasuki gubuk Di dalam gubuk mereka baru mengetahui kalau gubuk itu adalah portal yang akan membawa mereka berpindah tempat Jika seperti itu sudah bisa dipastikan kalau saat ini tempat yang akan mereka tuju tidaklah dekat sama sekali Apa kalian sudah siap? Tanya senior Ran Semua menganggukkan kepala serentak Mereka saat ini benar-benar sudah siap untuk pergi membantu ketua mereka yang selama ini sudah banyak membantu mereka Kelimanya sama-sama melangkahkan kaki melewati portal yang ada di depan mereka Setelah melewati portal kelimanya masih harus berada di ruang hampa sebelum sampai ke tempat tujuan yang mereka datangi Setelah lama berada di dalam ruang hampa kelimanya tiba di tempat yang sangat asing Tempat mereka berpijak saat ini tidak berbeda jauh dengan hutan hanya saja tumbuhan dan pepohonannya memiliki perbedaan yang jelas Apa saat ini kita berada di benua lain atau berada di dunia lain? Tanya senior Raks Aku juga tidak tahu Ucap senior Ran Kelimanya yang memperhatikan sekitar merasa kalau saat ini mereka sedang diawasi Belum sempat ingin menghampiri orang yang mengawasi mereka satu anak panah diarahkan ke depan mereka berlima Di anak panah kelimanya melihat secarik kertas yang melingkar Mereka menebak kalau itu pasti pesan untuk mereka dari pimpinan yang mengawasi mereka saat ini Fusi bergegas maju ke depan mengambil surat yang ada di anak panah Setelah membaca apa isinya Fusi menetap keempat seniornya Apa isinya? Tanya senior Ran penasaran Kita diminta mengikuti mereka tanpa boleh menyerang apapun alasannya dan kita juga harus menuruti mereka Ucap Fusi Apa mereka berani menjamin kalau ketua tang ini ada pada mereka? Tanya senior Raks Aku sepemikiran denganmu Ucap senior Man Keraguan kedua seniornya Fusi bisa mengerti tapi mereka tidak bisa hanya diam saja Asal mereka tidak mencari masalah Fusi berpikir mungkin dirinya bisa menahan diri tapi begitu juga sebaliknya Tidak masalah, kita ikuti saja mereka Ucap Fusi Sepertinya mereka memang sudah mengetahui niat kedatangan kita kemari Sambung Fusi Keempatnya setuju dengan perkataan Fusi Memangnya apa yang bisa orang-orang itu lakukan pada mereka pikir kelimanya serentak Kami setuju ikut kalian Ucap Fusi mewakili para seniornya Beberapa orang yang mengawasi Fusi dan seniornya mulai pergi menyisakan satu orang turun tidak jauh dari mereka Fusi yang melihat penampilan seseorang yang tidak seperti manusia lainnya hanya mengeringitkan dahi Fusi mengetahui kalau seseorang yang ada di depannya saat ini adalah ras elf ras yang memiliki paras sangat cantik wanita dan prianya Walau ras manusia dan ras elf bermusuhan ras elf selalu menjaga kedamaian Mereka tidak akan lebih dulu mengusik manusia jika manusia tidak mengusik mereka Apa ras elf bisa dipercaya? Tanya senior Ran Aku yakin pasti bisa Ucap Fusi yang langsung berjalan mengikuti ras elf di depannya Setelah berjalan memasuki hutan Fusi dan seniornya disambut para ras elf yang langsung mengelilingi mereka dengan senjata lengkap Fusi dan para seniornya sudah setuju untuk tidak menyerang ras elf jika mereka tidak menyerang lebih dulu Sebenarnya aku sangat tidak suka diperlakukan seperti ini Ucap senior Ran Bersabarlah Lagi pula mereka tidak melukai kita Sahut senior Jung Fusi dan para seniornya masih diam memperhatikan mereka semua Tak berselang lama seorang elf berparas paling cantik berjalan ke arah mereka bersama ketua Tang Kelimanya termasuk Fusi sangat senang karena melihat ketua Tang baik-baik saja Mereka seharusnya sadar dari awal kalau tidak mungkin terjadi sesuatu pats ketua mereka itu Jadi ini murid-muridmu Ucap ratu elf Mereka berlima adalah muridku Tapi aku tidak mengatakan pada mereka tentang perjanjian kita Sahut ketua Tang Kami sudah mengetahuinya ketua Ucap Fusi Kalian mengetahuinya Sahut ketua Tang Kami sudah mengetahui tentang perjanjian itu Kami sama sekali tidak keberatan Ucap senior Ran Apanya yang tidak keberatan Kalian adalah muridku Aku tidak akan membiarkan kalian bertarung hidup dan mati Sahut ketua Tang Bagaimana denganku ketua Bukankah ketua Tang mau aku memiliki tingkat yang sama dengan para senior Agar aku bisa ikut pertarungan ini Ucap Fusi Sepertinya kamu salah besar Aku ingin kamu menjadi setingkat dengan mereka Karena setelah ini mungkin saja aku tidak bisa lagi membantumu menerobos tingkat Sahut ketua Tang Apa maksud ketua? Tanya senior Jung Karena aku sudah memutuskan semuanya dari beberapa tahun sebelumnya Kalau aku tidak akan membiarkan muridku bertarung hidup dan mati Nyawa kalian adalah milik kalian karena aku tidak berhak meminta kalian melakukan semua itu Ucap ketua Tang Tidak bisa ketua karena ketua sudah banyak membantu kami Kami juga akan membantu ketua Perguruan surgawi juga perguruan kita Perguruan itu tidak boleh diambil oleh orang lain Sahut senior Ran Benar Ucap senior Jung Intinya keputusanku sudah bulat Aku tidak akan membuat kalian bertarung hidup dan mati Sahut ketua Tang Daripada kalian berdebat Kenapa tidak kamu perkenalkan saja muridmu padaku Ucap Ratu Elf Atau kenapa kamu tidak memberitahu mereka tentang siapa dirimu Sambung Ratu Elf Ketua Tang menatap ke arah kelima muridnya dan menarik nafas panjang Mungkin memang sudah waktunya dirinya menceritakan pada muridnya tentang siapa dirinya Kalian ikutlah denganku Ucap ketua Tang sambil berjalan pergi Fusi dan para seniornya yang tidak tahu akan dibawa kemana terpaksa ikut pergi Kelimanya penasaran memangnya rahasia seperti apa yang disembunyikan oleh ketua Tang Sesampainya di sebuah rumah besar terbuat dari kayu ketua Tang masuk ke dalam dan meminta muridnya ikut masuk ke dalam Memberitahu rahasia tentang jati dirinya akan lebih bagus di tempat yang santai seperti di rumah ibunya saat ini Sekarang aku akan memberitahu kalian rahasia tentang siapa aku sebenarnya Ucap ketua Tang membuat para muridnya semakin tidak sabaran Sebenarnya aku adalah anak Ratu Elf Sambung ketua Tang Ayahku adalah manusia yaitu ketua utama perguruan surgawi Aku setengah manusia dan setengah ras elf Ucap ketua Tang Kelimanya yang terkejut hanya bisa terdiam Mereka tidak menyangka identitas ketua Tang sangat berbeda dari yang mereka lihat selama ini Kalian adalah orang pertama yang mengetahui hal itu Rahasia terbesar aku Ucap ketua Tang Dan sebenarnya perjanjian yang diperlihatkan ke kalian bukanlah perjanjian yang sebenarnya Sambung ketua Tang Apa maksud ketua? Tanya Fusi Perjanjian yang diperlihatkan ke kalian bukanlah perjanjian sebenarnya Dalam perjanjian yang sebenarnya adalah pertarungan hidup dan mati untuk kelima muridku Jika gagal aku akan menjadi pangeran ras elf yang akan mewarisi posisi begitu juga sebaliknya Ucap ketua Tang Aku tidak ingin mementingkan egoku hanya karena aku tidak mau mewarisi tahta raja ras elf Sambung ketua Tang Nyawa kalian adalah milik kalian Aku tidak berhak mau minta kalian mengikuti pertandingan itu Ucap ketua Tang membuat kelimanya hanya bisa terdiam Walau perjanjian sebelumnya berbeda tapi mereka sama sekali tidak masalah Karena tujuan mereka memang membantu ketua Tang bukan beralaskan perjanjian yang sudah mereka baca dari ketua Wu Terima kasih telah menonton